Wisata ke Gisting Tanggamus yuk, ada apa ya? Halo, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Delan, Deni, T. Elvira Jalan Kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke kota yang dingin dan perbukitan Wih, ini bukan Bandung, tapi Gisting Lampung Dari kota Bandar Lampung, jarak menuju Gisting sekitar 78 km, atau kurang lebih 2 jam Kita akan melewati beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Pesawaran, juga Kabupaten Pringsewu Barulah nanti kita menemukan Gapura ini, selamat datang Kabupaten Tanggamus Sudah ada beberapa ya yang aku share di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya ini sih Ada Webera, ada Welelaan, nanti aku update lagi ya yang terbarunya Gisting ini merupakan daerah destinasi wisata Kabupaten Tanggamus Yang berada pada kaki Gunung Tanggamus Tahkidawe, Assalamualaikum Kali ini aku akan mengajak kalian Mengunjungi salah satu destinasi wisata yang hits dan populer di Kecamatan Gisting Kita akan ke Bukit Idaman Gisting Nah nanti kamu ikut aja mapsnya Bukit Idaman Gisting akan diarahkan Jadi dari pinggir jalan, kamu masuk nih ke jalanan yang kecil ini Nggak kecil sih, tuh bisa 2 mobil bahkan lebih ya Yaudah yuk, aku tunjukin ya jalan masuk menuju Bukit Idaman Gisting Tidak sulit untuk menemukan tempat wisata Bukit Idaman Gisting Kamu cukup ikuti maps aja Bukit Idaman ini terletak di Pekon atau Desa Gisting atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung Cuma kamu lihat deh, walaupun kita menuju Bukit Ini jalanannya rata ya Kayak nggak ngerasa nanjak gitu sih Karena akses jalan menuju Bukit ini sudah cukup bagus dan berasfal Dari pinggir jalan raya tadi, yaitu Jalan Wira Karya Kita tinggal mengikuti saja jalanan ini Sekitar 200 meter Maka kita akan menemukan destinasi wisata Bukit Idaman Gisting Saat sampai, kamu harus membayar tiket masuk senilai Rp10.000 per orang Juga kita akan dikenakan biaya parkir untuk mobil senilai Rp5.000 Untuk kendaraan motor Rp3.000 Nuansa pedesaan sudah terasa di sini Udara dingin mulai menjalar nih teman-teman Dari ketinggian, kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut Dengan suhu udara sekitar 18 hingga 28 derajat Celcius Inilah Gisting, Lampung Seperti apa kecantikan dari Bukit Idaman Gisting ini? Yuk ikut aku Bukit Idaman Gisting dulunya adalah kebun serai Saat itu, warga setempat memberi nama Bukit Singke Walaupun saat itu belum dikelola Namun banyak muda-mudi yang berkunjung untuk sekedar foto-foto Ataupun bersantai menikmati udara sejuk Berada di kaki gunung Tanggamus Tempat ini menyuguhkan pemandangan alam gunung Serta kabut pegunungan yang menarik Dari sini, kita dapat melihat keindahan gunung Tanggamus Dari kejauhan Ya, Pak Kidawai Sanomulaki Jadi memang kalau di Bukit Idaman ini adalah favoritnya tempat spot foto Nah, di belakang sini ada tempat yang bagus banget Di, dikitannya Wow Duh Pemandangannya Memang ya, namanya Bukit ya Jadi dia ke bawah terus Tuh, kita lihat di bawah ada apa lagi ya Dan, harap perhatikan jalan kamu ya Kalau di sini jalan lari Ataupun jangan dorong-dorongan Karena, ya ini jalannya menurun dan menaik Jadi, menyenangkan lanet Wow, view-nya bagus banget Di sini juga terdapat banyak pondokan Jadi, kalau mau santai bersama keluarga Cocok banget nih Menikmati pemandangan Pemandangannya seger banget ya Ini sih yang paling cocok buat tempat healing memang Jadi, warna hijau-hijau Terus, pandangannya tuh jauh banget keluar sana Kita tuh bisa langsung Fresh banget gitu loh Ngelihat gunung tanggamus backgroundnya Terus, bunga-bunga di sini Wah, keren banget ya Yuk, kita lihat ada apa lagi ya Wah, Tana Malki Ternyata memang indah banget ya Bukit Idaman Gifting ini Nah, tadi kita sudah lihat spot-spot foto di sana Kemudian ada gazebo-gazebo Dan, ternyata di belakang sana Ada tempat permainan anak-anak Wah, lengkap ya Yuk, kita ke sana Destinasi wisata keluarga Memang cocok sekali disematkan oleh Bukit Idaman Gifting ini Tak hanya ada hamparan bunga yang indah dan kupu-kupu yang menari Tetapi juga taman bermain Jadi, di sini nggak cuma spot-foto teman-teman Bisa juga nih tempat bermain Anak-anak bisa outbound di sini Main ayunan Trampolin Main di bola Ada yang sudah gratis Tapi, ada juga yang membayar kembali Perlu diperhatikan untuk jam berkunjung Jika membawa anak-anak Pilihlah waktu yang tidak terlalu panas Seperti pagi hari Ataupun sore hari Nah, capek bermain Nggak usah hati ya Pecina ada kantin Banyak Terima kasih Wuuuh, lihat dong Harga di sini juga murah-murah loh teman-teman Jadi, untuk mendoan dan pisang goreng ini Masing-masing semas Rp10.000 Cukup murah ya untuk di tempat wisata Kopinya sudah datang Mendoan Wuuuh, emang enak banget ya Ini masih panas banget Gitu Makan mendoan Dengan latar belakangnya Gunung Tanggamus Wuuuh, menarik sekali Eh, sang goreng Oke, aku mau cobain mendoannya Wuh, ini masih panas banget sana mau lagi Gitu Bismillahirrahim Oke deh, kalau gitu teman-teman Yuk, kita nikmatin dulu Kopi dan mendoan Sama pisang gorengnya Sudah-sudah sudah cobain kopi Tanggamus Pisang goreng Mendoan Wah, sudah kenyang nih Kita jangan-jangan lagi yuk Kalau di tempat umum Bawa saka di tempatnya dong Jangan begini ya Oh iya teman-teman Kamu juga bisa loh Untuk booking camping disini Kamu langsung aja hubungi nomor yang tertera di Instagramnya ya Nanti aku kasih linknya di deskripsi Oke deh, kalau gitu Sekian dulu ya review dari aku Bagaimana? Bukit Idaman Gisting? Hmm, menyenangkan banget ya Tempatnya Suasananya Pemandangannya Makanannya Apa lagi? Permainannya Wah, pokoknya semuanya deh Kalau gitu Tunggu apa lagi? Yuk ke Bukit Idaman Gisting Di Lampung Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh